Baik, rekan-rekan sekalian pada sore hari ini kami kembali akan membacakan pengumuman terkait penahanan tersangka dalam pengembangan perkara dukaan tindak berdina korupsi terkait pembangunan gereja King Mi Mail 32 di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Informasi ini merupakan lanjutan dari pengembangan perkara dukaan tindak berdina korupsi pembangunan gereja King Mi Mail 32 di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Dalam proses penyidikan awal dengan tersangka saudara EU dan kawan-kawan Bupati Timika, tim penyidik menemukan adanya peran pihak-pihak lain yang diduga turut serta dalam terjadinya tindak bidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. KPK kemudian melanjutkan ke tahap penyidikan sebagaimana kecukupan alat bukti dan ini melalui proses ekspos di pimpinan dan kemudian peserta ekspos dan juga pimpinan secara kolektif kolegial menetapkan tersangka baru sebagai berikut. Yang pertama adalah saudara BW swasta, saudara AY swasta, saudara GUP swasta, dan yang terakhir saudara TS pegawai negeri sipil. Sebelumnya untuk perkara ini KPK juga telah menetapkan dan mengumumkan tiga orang tersangka sebagai berikut, Saudara EO, Bupati Kabupaten Mimika periode 2014-2019 dan periode 2019-2024, Kabupaten Timika. Kemudian saudara MS, Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Timika, Pejabat Pembuat Komitmen. Kemudian saudara TA, swasta Direktur PT WM. Saat ini proses hukumnya sedang berjalan dalam tahap upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung dan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Makassar. Karena kebutuhan dan kepentingan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka BW, tersangka AY, tersangka GUP, dan tersangka TS untuk masing-masing selama 20 hari pertama terhitung tanggal 22 September 2023 hari ini sampai dengan 11 Oktober 2023 di rutan KPK. Terima kasih telah menonton!